Hai orang menonton video kita hanya setiga mili detik itu sudah masuk hitungan view teman-teman makanya kadang viewnya gede tapi penghasilannya kecil itu satu yang pengaruh ya terus kemudian bang kenapa video saya sepi penghasilan saya kecil di Facebook penghasilan per video cuma 0,01 saja bang kenapa ini harusnya temen-temen ngaca ya ngaca-ngaca yuk ngaca bareng-bareng di sini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel akun original semuanya apa kabar teman-teman semua semoga selalu berikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke jadi di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai keluhan-keluhan teman-teman mengenai penghasilan yang kecil mengenai video yang sepi dan masih banyak lagi ya keluhan yang lain seputar video Facebook ataupun video real Facebook namun sebelum saya lanjut membahasannya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel akun original ini silahkan klik dulu tombol subscribe-nya akan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel akun original ini Oke langsung saja teman-teman kita menuju ke pembahasannya untuk teman-teman yang sering banget melukakan tentang video sepi video tidak ada interaksi teman-teman harus memperbaiki semua itu temen-temen ya teman-teman enggak usah menyalakan rekomendasi Facebook ataupun yang lainnya kesalahannya terdapat di video teman-teman itu menarik apa enggak ya soalnya di Facebook itu sangat penting banget kita membuat video yang menarik karena kebanyakan orang-orang di Facebook itu hanya mencari video yang bisa menghibur bukan tutorial bukan apa ya namun video yang bisa menghibur kebanyakan jadi kalau seumpama video kalian adalah teman-teman itu sepi ya cari kesalahannya di video teman-teman yang teman-teman sajikan itu bisa menghibur orang atau enggak ya jadi untuk pertanyaan yang satu ini perbaiki video kalian kalau ingin videonya rame ya Oke terus kemudian masalah penghasilan Facebook yang masih kecil ya penghasilan Facebook yang masih kecil disini teman-teman bisa cek saja nanti di akun saya yang ini ya kalau saya disini untuk persatu video itu berapa sih bang penghasilannya disini untuk video real ya itu cuma 0,02 ya terus 0,21 0,09 0,12 0,28 0,11 ini memang kualitas videonya sangat rendah banget sangat rendah saya nggak menyalahkan kenapa penghasilannya kecil karena saya sudah tahu bahwasannya videonya itu hanya seperti itu ya makanya interaksi kurang terus kemudian viewnya juga kurang peminatnya akhirnya Facebook jarang banget merekomendasikan postingan saya kita klik saja disini kalau kita lihat di realnya kalau kita lihat di video realnya kita lihat nih viewnya itu cuma sedikit hanya 200 100 ya 251 900 ya terus kemudian ini ada 400 ada yang 800 cuma ratusan enggak nyampe ribuan teman-teman kalau viewnya segitu kita mengharapkan penghasilannya besar itu sangat tidak mungkin sekali oke jadi intinya kalau kita merasa postingan kita itu sepi terus kemudian penghasilannya sedikit jangan menyalahkan siapa-siapa tapi salahkan diri teman-teman sendiri kenapa bisa seperti itu dan kesalahannya ada di video yang teman-teman posting ya gimana caranya bang ya buat video yang menarik kira-kira ikuti trend yang sedang ada di saat ini teman-teman bisa ambil referensi dari YouTube dari TikTok dari snack video video apa sih yang rame ditonton oleh orang-orang dan itu bisa teman-teman jadikan panduan ya dan jangan lihat di TikTok di YouTube habis itu diambil dicomot videonya terus di re-upload enggak seperti itu juga tapi teman-teman buat versi sendiri ya buat video sendiri dengan karya hasil teman-teman sendiri sendiri dengan cara menirukan video-video yang sedang trend di saat ini itu tipsnya oke jadi paham ya terus kemudian disini kita cari nih masalah yang berikutnya mengenai video yang sudah ditonton 1000 1000 ini juga 1000 ini juga 1000 itu penghasilannya berapa bang kita coba cek lagi di bagian monetisasi Facebook real ya lihat semua kita cek penghasilannya berapa yang seribu-seribu tadi ya oke jadi penghasilannya itu beda-beda teman-teman ada yang 0,45 0,18 0,13 0,09 enggak sama meskipun view-nya itu banyak di penghasilannya itu enggak mungkin sama karena cara penghitungan Facebooknya itu sudah berbeda teman-teman kok bisa Bang kenapa cuma sedikit padahal view-nya banyak satu mungkin karena cuma di Scroll saja karena orang menonton video real kita hanya setiga mili detik itu sudah masuk hitungan view teman-teman makanya kadang view-nya gede tapi penghasilannya kecil itu satu yang mempengaruhi ya terus kemudian eh video yang ditonton itu tidak memunculkan iklan karena video Facebook itu tidak seperti di YouTube ya kalau di YouTube itu sekali tonton langsung muncul iklan tapi kadang kalau di Facebook itu enggak selalu seperti itu kadang enggak ada iklan kadang muncul iklan kadang enggak gitu ya jadi jarang banget memang iklan di Facebook itu muncul terus kemudian yang ketiga faktor yang pengaruhi penghasilan masih kecil itu karena perhitungan Facebooknya itu lambat karena percara perhitungan Facebooknya penghasilan Facebook itu dalam 10 menurut dalam 10 detik itu video mana yang menghasilkan 10 tontonan yang lebih cepat mendapatkan view itu akan dihitung pertama barangkali video-video ini telat mendapatkan view-nya maka masih antri untuk dihitung jadi seperti itu ya oke mungkin cukup sekian dulu untuk informasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat mengenai view yang kecil penghasilan masih kecil itu jawaban saya teman-teman jadi teman-teman enggak usah khawatir tetap semangat perbaiki konten-konten teman-teman buat yang semenarik mungkin pancing orang agar mau menonton video teman-teman caranya dengan menaruh klip yang pertama inti klipnya itu di depan video oke itu bisa menarik nonton untuk menonton video teman-teman lebih lama lagi banyak-banyak contohnya di Facebook itu teman-teman teman-teman bisa cek di webs itu banyak banget klip utamanya ditaruh di depan itu bisa menarik penonton baru untuk menonton lebih lama di video teman-teman oke mungkin cukup sekian dulu untuk informasi kali ini dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru sebut ter Facebook monetisasi dari channel akun original ini oke sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati